Paket aja ditunggu apalagi lu kalau lagi dandan Terus akhir bulan, sebenernya kolaborasi lagi apa enggak? Sama ada, ada Ada salah satu pakar horror tuh namanya Weh peras teguh Hei balik lagi di Surup Tendang Weh balik lagi di Surup Tendang Marlo, Marlo kok Marlo lagi mau Marlo lagi mau bantem sama Pras Teguh nih katanya Lo jangan gitu, enggak tadi gue bisa lihat kontennya Tinggal kasih tau tempat aja, Celos Enggak Celos tadi, eh iya konten Pras Teguh sama Celos Ngajakin Pras Teguh, gue punya sama Marlo gitu kan Gue udah ketemu sama dia Pras Teguh emang orangnya baik banget Kenapa enggak Marlo Mako Andovi Jovi Dua-duanya, empat-empatnya langsung dateng Enggak, gue timnya mereka gimana? Tiga-laun satu Aman enggak sih? Aman enggak sih? Kadang-kadang gue juga kesel sama orang-orang yang enggak on time tuh Gitu Lo, lo enggak tau Eh, fight Ipo nih Fight Ipo kok Eh, ngantuk nih, ngantuk nih Apa tuh, ngapain ngempeng-ngempeng Kan disitu Nah, tapi kita balik lagi di Surup Tendang Kan belum bahas yang Pras Teguh Oh iya, lo kenapa lo? Gue enggak ada masalah, itu emang yang lagi iseng doang dia Ngomong di podcast-nya Gue pengen mengiakan, tapi kan animal cruelty nanti Kok animal cruelty? Bercanda Pras Bercanda Pras, serius banget ya Iya, iya gue tau podcast lo lebih baik Soalnya dibawahnya Deddy Kobuser, iya gue tau Tunggu aja, bentar-bentar kan digandang sama kita Enggak, enggak Iya gue tau lo enak banget Mulai dari nol Iya gue tau Sorry banget, enak banget jadi dari komedian Oh tapi dia bisa breakdance Bisa breakdance Serius? Serius Terus tuh gue bisa breakdance Sama kayak lo B-boy Menurut gue kita adu B-boy Daripada adu berantem Menurut gue Gue setuju Gue jurinya Ace Popping, locking, tutting Screaming Haa Squirting Gue kan B-boy parah Gue tuh The Break The Break lo Nama judulnya, eh nama geng lo apa lo? Dulu Gaya Gang sign, eh geng apa? Gang clubnya Dance Crew Dance Crew Community BSD Gue lupa lagi namanya Ozone ya? Enggak itu mah Tempat latihannya Iya, O2 O2 namanya O2 Udahlah jangan bahas-bahas Dan sama gue itu masa lalu Ace Ace Yang ini loh Yang apa? Yang apa? Jempol Jempol air Terus bunyi Oik, oik Gitu loh Nah Ini adu B-boy anjing Kenapa jadi kayak Talent contest Jadi abis B-boy sama petas Tanding B-boy sama petas Tanding beatbox Tanding beatbox sama Chandelion Gila Jadi back to back World Champion Durang anjir Kalau sama Chandelion Gue udah pasti kalah Lo liat bentukan Chandelion sekarang Gak ada lehernya Itu sekarang Itu mikrofon Dimasukin Itu jadi keluarnya Ada orang abis kepala langsung pundak Kita lagi ngomongin hal-hal kecil yang selalu ditunggu Tunggu Gue sih nunggu gue boxing Tapi kalau beneran diajakin nih Tiba-tiba di approach Mas lo kita mau ngajakin Tergantung duitnya Boxing sama petas Gitu Tapi ada gimmick nanti pecahin botol di kepala Ini smackdown apa gimana sih? Gak, waktu petas-petas conference Pake yang ini botol-botol gula gitu tau gak sih Yang buat gimmick-gimmick Nah, kalau itu gue suruh peras yang pecahin di kepala gue Supaya gue ntar kayak TAR Kuat ya Ada apa sih? Ih, itu Tidak beguming Tapi ternyata peras ganti botol lama Botolnya bir bintang Beneran Tang TANG Pas stunning lah kok ada benjau disini Ya emang panggilan gue devil Devil One horn devil Wah disini kan Lebih ke Ini jitak Tapi beneran mau? Tergantung duitnya Tergantung duitnya Kalau disuruh 100 juta buat ditontonin orang itu 100 juta Gak mau ya Lucon Lucon, maunya berapa? 102 juta 35 saya ambil Adakah 100? Gak lah, gak Itu semua tergantung duitnya Soalnya kan gini Maksudnya gue jago banget berantem Itu kan entertain juga Kan gue jago banget emang berantem Dari dulu kan gue ini Apa? Bela diri Coba misalnya ada musuh yang mau nonjok lo Suss Gitu Lo menghindarnya gimana? Suss Weh Gitu, ulang-ulang Weh Apaan? Cepet banget Emang Tapi kali ini gue lebih cepet nih Weh Tunggu, gue udah duluan Itu gue gini Anjing Kena Lo udah mulai gak ada ceritanya ya Tapi kalau lo yang ngejackboxing mau gak? Enggak Lawannya Utap Gue mau dilanpros Lo mau dilanpros Kan sesama cadel nih Dilan Dilan Jadi yang kalah Tukang subscribernya Enak di lu kayaknya rugi di dia Lu kalah menang gak rugi kan? Iya Bener-bener Iya bener-bener Enggak lah Enggak ya Kenapa ya? Lagi hits banget ya berantem ya? Mungkin Gagajah The Nicole kali ya Ngajakin-ngajakin berantem lu Boxing Disitu mungkin Di Indonesia kan belum ada boxing-boxing Kayak celebrity boxing gitu Kalau basket udah Udah Tenis kan udah Udah Gavindes Sekarang kan volley ini lagi booming nih Volley, volley Nah boxing ya mungkin aja Celos Dapet opportunity dari situ Oh Tiba-tiba bonyok ya Tiba-tiba boxing Oh tiba-tiba boxing Tiba boxing Kayaknya yang TTB tuh tiba-tiba bonyok Tiba-tiba boxing loh Enggak ya Tapi enggak lah perasaan gue sorry banget Enggak usah ngajak-ngajak gue Enggak usah bobo nama gue juga Kenapa sih? Kan lumayan lu dapet exposure juga Enggak butuh exposure Butuhnya duit Iya sih udah terkenal ya Ternama parah Ampe ini Ternama mana? Pak Rigi Pak Rigi Bener-bener Eh Pak Rigi Eh Bu Rigi Tapi kita ngomongin hal-hal kecil yang selalu ditunggu-tunggu Bridging sama intinya gak ada ya Skip bodoh gue Gak ada ya Gak ada ininya Kita ngebahas seputar pengalaman menunggu di kejadian sehari-hari nih Misalnya Nunggu Makan Ngantri bayar di kasir Ngantri makan di kondangan Nunggu gajian Apa hal yang paling Gak disukain dari nunggu Ketidaktahuan Kalau kata Naruto ya Naruto Yang nyanyi Waiting is wasting For people like me Don't cry Cause you so right Don't lie Enggak ya Lu cocok udah ngelit karaoke Tanggal 1 di Jogja Lu lu gian gitu Apa tuh artinya kak Jadi nunggu itu Buang waktu buat orang-orang kayak gue Enggak tiba bahasa inggris gak Bro Bro From now on I grew up in Canada Canada Kenapa cari lagi From now on Until 5 and 10 minutes break We talking about English conversation only Okay Because we are native language Native speaker Native speaker So we gonna talking about Experience Waiting in daily basis No the question not that Yeah Yes What the most Issues You don't like from waiting How Apa hal yang paling lo gak sukain nunggu What the most Issue Issues Hal apa What the most What's the main thing About waiting You don't dislike You don't like You don't like You dislike about waiting what Itu gue lebih ngerti Lebih ngerti gitu dong Dari tadi You dislike about waiting what This Impatient Impatient I am patient Yeah Impatient What you sick 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 No this The unknown The unknown of nothingness Yes I don't like being Told to wait Okay Because I want to know it now Yeah When you Next You see this patience Little bit more Abis with you Gak nunggu ya Soal nunggu ya Nunggu tuh Menurut gue Yang lo gak suka Kenapa kayak nunggu tuh Lo kayak Gue gak suka banget nih Nunggu gini Ya karena emang Kesabaranannya mungkin tipis ya Jadi kayak Gue lebih suka hal-hal yang Emang ada Kayak contohnya Sesimpel Gue kalau bisa beli Same day atau instant Gue maunya instant Gak mau Besoknya Gak mau next day Walaupun lebih murah gitu Ini ngomongin barang misalnya Barang misalnya Gue lagi beli gitu Nah Tapi kan kalau lo instant Harga yang lo keluarkan itu Lebih banyak Emang gak apa-apa Kayak worth it kah Worth it Karena gini Ibaratnya lo Membeli waktu dengan itu Kalau buat gue ya Misalnya lo di Dufan Di Dufan Ada fast track Fast track Ada yang biasa Ada iya Berarti lo lebih memilih Membayar lebih Lebih milih gak ke Dufan Kan gue gak suka roller coaster Jadi gue mau ngapain Istana boneka Istana boneka Terus Yang lalanya gue takut gak Biang es Gue suka tuh gue Suka tuh Sama biang kerok Enggak jadi maksudnya Maksudnya ini kan perumpamaan Oh perumpamaan Betul Jadi lebih baik lo yang fast track Tapi lebih mahal Untuk mendapatkan experience Jauh Dan gak nunggu Iya Itu kan beneran emang Waktunya dibeli ibaratnya Dibeli Waktu ngantrinya tuh Lo bayar gitu loh Oke Kayak ibaratnya gini Sama aja kayak Kak lu antriin minum dong Ntar gue yang beli Oh iya Gue ngapain dulu gitu Gue bisa muter dulu Gue bisa ngapain duduk dulu Main hp dulu Atau segala macem Lu yang ngantriin Gue bayarnya dengan Yaudah gue yang bayarin Makanannya atau minumannya Misalnya gitu Iya iya Kan kayak Lu tuh fast track kayak gitu loh Iya 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 Gitu Gue sih gak suka gitu ya Jadi lu Gak suka nunggu Marlo and Nexto Gak suka nunggu Kok ini kayak sesuatu yang salah ya Enggak gak salah Suka-suka aja Defense lu Tergantung kebutuhannya apa Kayak misalkan Urgent banget gak Seberapa penting itu Barangnya Atau hal itu Dibutuhkannya Oke Kalau emang gue butuh cepet Gue butuh kayak Contoh revisi gitu Revisi Gue misalnya ngasih ke Tio gitu Tio Yuk editin ini Nah gue tuh gak suka nunggu lama Lu pengennya kayak Ya kalau bisa Ya udah gak Ya lu dapet briefing Langsung lu kerjain aja Oke Contohnya gitu Iya Karena kan itu sebuah revisi Urgent artinya Oke Gue harus ngepost sekarang Tapi dia minta revisi Jadi boleh gak Oke Nah gitu Atau misalkan Ini buat post 5 hari lagi Ya udah kok kasih Tio Yuk revisi Gue butuh 5 hari lagi Bebas Gue gak buru-buruin Gue nunggu hasil revisinya Ntar aja tunggu Tio ngasih Orang masih ada waktu 5 hari Gitu Jadi tergantung urgency aja sih Menurut gue Tergantung urgency dan prioritas Tapi ada quotes mengatakan Apa? Good things comes to those who wait Betul Hal baik Akan datang Untuk orang-orang yang menunggu Betul Tapi fakta Fakta? Fakta Emang apa Good things apa Yang lu nunggu Lu misalnya nunggu sesuatu apa Yang ternyata Oh ini good things deh Gue nunggu Gak punya pacar 2 tahun Itu kan nunggu Masih nih Masih Enggak itu Sebuah hal yang Ini maksudnya Korelasi Contoh Gue gak mau pacaran Nunggu-nunggu Ternyata dapetnya yang begitu Mantep banget Spek wahyu kan Iya Wahyu A5 Wahyu A5 Aku ini butuh Kitabisa.co Lu semuanya serang lu ya Sorry-sorry Kayak gitu Maksudnya Gue gak terburu-buru Gak lagi nyari Dan segala macem Dateng aja Berarti emang Nunggu Nah makanya Siapa tau Lu kan nunggunya lebih lama Spek lu lebih mantep Gak sabar deh Nah itu udah salah Harus sabar Kan nunggu Ya kan cuma Ngomong gak sabar Gak boleh Gak boleh harus sabar Sabar deh Nah itu Karena good things come to those Who wait Ancu Bener-bener Bener-bener Gitu Lu kalo lu paling gak suka Nunggu kenapa? Gue Paling gak suka Orang yang lelet Lelet Kayak wheel Kalo jalan Contoh Atau gak kayak mobil-mobil Kan kita ngantri Budaya ngantri di Indonesia Apalagi misalnya Mobil-mobil nih Ngantri-ngantri Tiba-tiba Nyabut Nah Kan gue udah nunggu Itu hak gue Untuk ngikutin arus Tapi karena Ada yang nyelip Nah itu yang gue emosi Jadi kayak Ya gue nunggu lagi Lebih lama Itu kan gak enak Buat guanya Dan orang belakang-belakang guanya Gitu Nah itu hal yang gue gak bisa Compromi Soal menunggu Berarti lelet lah Ibaratnya lu Korelasinya Nunggu itu lelet Ya oke Tapi kan kata pepatah kan Those who wait Comes great responsibility Bener Karena great responsibility Comes to those with strength power Strength power Jadi Menurut gue Spider-man tuh Coba-coba Emang yang ngomong siapa sih Bukan uncle With great power Comes great Got great responsibility Emang Gue juga setuju Lo kayak bayam udah lama-lama Ngomongnya Kosong Gede aja Iya nunggu ya Tapi ada gak hal positif Atau hal yang disukain Dari menunggu sesuatu Kalau ini misalnya lagi pacar nih Lagi gebetan Aku suka sama kamu Kamu gak harus jawab sekarang Nanti aja ya Nah itu kan Itu kan menunggu dong kita Excited dong Kalau diterima kan excited banget Iya Ya maksudnya gambling Kalau ditolak Tapi kan ya mungkin 70% 80% Di imajinasi kayak Ih gue gak sabar nih nunggu nih Kapanpun gue tunggu deh Itu kan hal menyenangkan Iya gak Enggak sih Ada contoh lain gak Contoh lu jelek ya Iya jelek Contoh lu jelek ya Karena takut ditolak ya Takut ditolak ya Terus gue mikul Kalian jelak Enggak sih Nunggu mungkin ini ya Isi baik dari menunggu adalah Ketika mendapatkannya Kita akan lebih terpuaskan Kayak anjir akhirnya Ini yang gue cari selama ini Kayak contoh Lulus Lu Lulus Lulus kuliah gitu Iya Kan itu nunggu kan Selama yang kayak 4 tahun Dan segala macam Kayak gue nunggu deh Di saat nanti gue lulus gitu Jerih payahnya Nah nanti ketika udah dapet Kayak akhirnya Ini yang gak bisa gue beli Pakai fast track Bener sih Gajian Gajian kita gak bisa bilang Akhir bulan Boleh gak lebih dulu Iya 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 Waktu gajian kayak Akhirnya kerja keras gue Bayar judi-judian gue lagi So much later that the old narrator got tired of waiting And they had to hire a new one Apanya Bayar Maksudnya bayar kebutuhan-kebutuhan gue lagi Kayak ini kan Temen lu judi Judi bener-bener Judi Contoh lain Hal positif Yang kita suka dari nunggu Kita belajar untuk Membiasakan diri Untuk tidak selalu Mengatur apa yang terjadi di hidup kita Sekali lagi Gue udah lupa Pokoknya itu tadi Kita pokoknya belajar Di hidup kita Nanti di rewind aja Tolong ya Al rewind Terus gitu lagi ya Pas gue Oke nanti ini kita Kita belajar untuk Membiasakan diri Untuk tidak selalu Mengatur apa yang terjadi di hidup kita Nah gitu Bagus banget Jadi iya Maksudnya Enggak semuanya tuh harus Tentang kita yang mengatur Tapi biarkan semesta yang bekerja Tapi ada hal yang Bisa buat kita nunggu Ada hal yang bisa kita beli Gitu kan Betul kan Tergantung Kayak kata lu tadi Prioritas dan Urgency Betul Jadi inti Nunggu menunggu nih Sebenernya Ini berijingan Buat kalian Pasti lagi nungguin Merchnya Seruput Nendang kan Nah Pas banget Pas banget Kita ke pertanyaan selanjutnya Baru merch ya Kita bahas ya Jadi nanti kita bakal Bahas visi-misi juga Seruput Nendang Gue tambahin aja Kan nunggu kan selalu identik Dengan hal yang Nyebelin Atau negatif Kayak gue tadi Yang nunggu mobil Tiba-tiba diselip Itu bete Gitu Tapi ada gak sih Proses nunggu yang Kalian suka Dalam mendapatkan suatu hal Ceritain Marlo harus tiga Ceritain Biar banyak Gak usah Contoh gue langsung kepikiran Tentang Punya anak hamil Itu kan hal yang menunggu Dan lu Gak bisa fast track Dan lu akan selalu seneng ngeliatnya Betul Betul Jadi itu kayaknya nunggu yang Menyenangkan Merakit PC Merakit PC Engga sih Kalau gue gak suka sih Gue suka nunggunya Karena Misalnya kan Kan Kalau lu Anak gamers Ada yang langsung jadi Misalnya 6 juta Udah jadi Atau gak Kayak lu nunggu Merakit satu-satu Perintilannya Itu gue suka tuh Karena sesuai dengan Selera dan kriteria gue Kayak gitu Merakit PC Beda banget ya Punya anak Iya ya Ini siapa sih yang Udah lebih tua Terus siapa sih Gue udah Karyo 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 lebih tua Kayaknya Karyo malah ini Soal tali sepatu deh Kenapa tuh tali sepatu Gak apa-apa lebih cetek aja lagi gitu loh Dari punya anak PC dia kayaknya sepatu deh Nunggu Dia pesen di gojek Iya pesen gitu Mana tali sepatu gak dateng-dateng Dan dia gak mau faster Karena Ngapain gue 15 ribu tambahan Tapi di dalam keluarga kita loh Siapa yang paling gak suka nunggu Ibu 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 paling gak suka nunggu Menurut gue Karyo Karyo Ibu Ayah Enggak ayah Lu Ayah Gue Enaknya jadi orang self center tuh Bisa kayak memposisikan diri Paling hebat gitu 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 Kalau Kalau urutan gue sih gitu Kayaknya valid deh Nah Enggak Itu mungkin Urutan Ini Level finansial Gue setuju Karena kita berempat Kita bisa bayar buat fast track Kalau karma Kenapa free ongkir aja kali Yang gak jensi banget Kalau kayak Anjing gue butuh ntar sore Tapi santailah free ongkir Bener bener Siapa tau kan Ih salah Kalau gue gak butuh yang fast track Gue butuh yang daerah tanggang selatan Supaya semuanya cepet Supaya cepet Gak usah agensinya Gak orang paling gak sabaran itu Iya sih Karyo lagi Karyo Tergantung Lihat apa ya udah berapa lama tuh Nunggu jodoh Maksudnya sabar kan Gak kalau sabar artinya Gila Kakak gue sabar banget Masa iya lu gak mau sama kakak gue Gila Paket aja ditunggu Apalagi lu Kalau lagi dandan Bener Iya kan Bener Apa yang lu Suka nunggu Waktu dan tempat silahkan Nunggu cerot sih Paling Paling gue suka nunggu tuh Kapan ya dimana ya Hari ini dimana Ini ngomongin apa Minuman kan Iya Makanya hari ini dimana Di gelas gue Apa gelas dia Apa di seloki Selokan Lama-lama saya panik juga Nyapu sendiri Iya bener Lu baru belajar bahasa nyapu ya Dari kita syuting Lu nyapu Lu ngomongin Aduh gue harus nyapu Nggak kalau di radio tuh gitu loh Iya tau Itu ada alamat juga kok Cuman lu baru belajar ya Pasah kata baru ya Keren Thank you thank you Kelihatan kayak announcer Eh thank you thank you Eh tapi lanjutin lagi Apa-apa lagi Hal dalam pasangan menunggu Yang lu suka dan nggak suka Yang akhirnya lu Baru tau kayak Oh iya juga ya Gue nggak suka nunggu kayak gini nih Eh gue nggak apa-apa nih Nunggu kayak gini Kepastian sih Gue nggak suka nunggu kepastian Kan lu dapet kepastian Bukan maksudnya Kalau kayak Bukan kepastian Lu mau sama gue apa enggak Oh oke Misalkan kayak kita mau ada acara apa Jalan gitu Iya atau apa Kayak bisa nggak lu tanggal segini Aduh nanti ini gue kabarin ya Gitu-gitu yang kayak Jadi kan lu nunggu ya Iya jadi kayak Ya gimana kalau lu nggak bisa Bilang nggak bisa Supaya gue punya plan lain gitu Oke Nah itu kayaknya Masih cukup rancu deh Dalam sebuah hubungan Dan ini bukan hubungan pacar doang Hubungan semuanya Pekerjaan dan segala macem Itu kayak gue paling nggak suka itu sih Iya dan tidak tuh gue suka banget Langsung to the point ya Iya maksudnya Bisa-bisa Nggak bisa Tapi sementara Gue orangnya itu Itu banget Sama Yang kayak nanti gue kabarin Iya nanti gue kabarin Aduh liat nanti deh Aduh bentar deh Gitu-gitu Aduh nggak tau nanti gue kabarin Itu-itu gue banget Tapi padahal gue nggak suka digituin Jadi kayak emang kadang-kadang tuh hal yang kita nggak suka Kita menjadi itu Aduh gue nggak suka banget sama orang kaya Pengen jadi itu ya Pengen banget Oh gitu-gitu Lu dong lu kan dalam suatu hubungan nih Nah kalau lu kan Kak buat orang yang nggak punya pacar Waktu lagi PDKT Enak buat tuh mulut Emang punya Sebuah fakta itu bukan hinaan Oke Kan lu nggak punya pacar Tapi kan lu pasti deket-deketnya sama orang-orang Hal nunggu apa di dalam PDKT Itu yang lu suka dan nggak suka Dalam Pada saat PDKT ya Kayak bales chat gitu Apa menurut lu? Suka apa nggak suka? Gue malah nggak suka Nggak suka apa nih? Nggak suka nunggu? Nggak suka ngechat malah Lebih suka ketemuan Ya fase satunya udah gagal Ya tapi kalau ngechat-ngechat Maksudnya kalau ngechat lagi apa Itu menurut gue udah nggak jamannya sih Iya dong Beri Ngobrolin tentang apa dong? Nggak maksudnya kayak Eh lagi apa? Udah makan belum? Bosen Bosen Mendingan langsung kayak nanya Hal yang mau lu obrolin Iya Kalau nggak kayak Kamu Sabtu kosong nggak? Kalau kosong jalan yuk Kenapa Mulankuk ganti nama jadi Jamela gitu Itu kan sebuah pembicaraan kan? Pembicaraan bener-bener Katanya di Di Monas itu ada Tawangan bawah tanah Konspirasi teori Oh gitu langsung gitu ya Bener-bener Dia bilang sakji wujudu Kayaknya iya sih Nggak tapi maksudnya lebih enak To the point daripada kayak nanya Udah makan belum 3 kali sehari Tapi menurut gue itu penting ah Iya Kalau nggak makan kenapa? Ya makan anjing mati Iya kalau nggak mau Nggak maksudnya kalau Belom nih Aku gojekin ya Mungkin Mungkin kan Probability-nya tapi Chance-nya 50-50 dong Buat gue tinggi Mungkin Iya buat lu Tapi kan namanya PDKT Nggak mau kayak Doing the extra effort Kenapa lu nggak memikirkan Bahwa itu hanya sekedar Mengingatkan Buat menunjukkan Kalau gue peduli loh Soalnya gue ya loh Di Bumble Itu nanya lagi apa? Gue Sempet dan cukup sering Dibilang kayak Busen banget pertanyaan basic Terus gue bilang Yaudah lu yang tanya gue deh Gue di animasi Menurut gue pertanyaan lagi apa tuh Harmless lagi? Nah gue juga selalu Gue selalu bilang Kalau di Bumble Gue nanya lagi apa itu Open up to conversation Misalkan dia jawab lagi Masak Lagi makan? Masak apa makan? Nggak makan dulu Makan Oke nah itu kan bisa jadi apa? Coba cabangnya Kak Cabangnya Oh makan apa? Udah pernah nyoba ini belum? Udah pernah kelestoran ini belum? Suka pedas Suka pedas apa enggak? Makanan yang lu nggak suka apa? Enak Lagi nonton loh Coba Lagi nonton nih Lu coba Cabangnya apa? Oh misalkan gue nanya Lagi nonton? Eh lagi ngapain? Nonton? Oh Nggak nggak suka Belum nanya Oh Have fun ya Jadi gitu Gue kan badai Gue mau dikejar juga Nggak kalau nonton Gampang Nonton dimana? Nonton apa? Suka dakwa Atau Suka anime enggak? Oh talkative dia Kalau gue nggak segitunya Kak Gue lebih ke pundung Jadi kayak misalkan Lagi ngapain? Makan Sorry deh ganggu Makan dulu aja Nanti kabarinnya Eh kok gitu? Yaudah deh Kalau gitu Nggak ngapain Kan pengen banget dikejar Lu anjing Pengen banget dikejar Emang self-centered juga Gue ternyata-ternyata ya Nggak maksudnya Dan gini Gue dari dulu tuh Selalu Apa ya? Bukan berkiblat Punya pedoman Iya selalu ngerasa Bahwa Gue akan ngobrol sama orang Yang mau diajak ngobrol juga Ngerti-ngerti Nah tapi menurut gue Buat cewek-cewek yang main dating apps Atau segala macemnya Atau orang yang baru kenal Nanya lagi apa Nggak usah langsung ngejudge orangnya Karena maksudnya tiba-tiba gini Misalnya gue nggak kenal lu loh Misalnya lu cewek Terus gue tanya Eh bapak sehat? Sehat apa lu? Nah kan nggak enak Belum tau Bapaknya tiba-tiba udah nggak ada Jadi harusnya Lagi apa? Bapak sehat nggak? Jangan Oh jangan Lagi apa dulu? Oke Lagi sama bapak nih Jangan Abis lagi apa? Nanya udah makan belum? Udah makan bapak nih? Abis itu Bukan juga Abis itu makan belum Lagi nonton apa? Pertanyaan yang tadi Cuma dua Gue catur Tapi gila sih Menurut gue zaman sekarang Kasian sih Susah banget Karena untuk kita bisa berkenalan Secara organik Iya Pokoknya selalu ada Misalnya ada cowok Deketin cewek Selalu dibilangnya mungkin kayak Ih creepy banget Kalau cewek Deketin cowok Ih agresif banget Agresif banget Jadi serba salah Deketin apa? Portal aja kali ya Buka tutup Buka tutup Nggak sih Deketin ke Tuhan aja Eh keren banget Gila udah Kristen Jomblo Kurang apa? Kok ini jadi kayak Mempromosikan diri ya? Gitu Tapi menurut gue Nggak apa-apa Jadi kita nunggu aja Dengan seseorang yang lebih tepat Mungkin aja dia emang Nggak suka untuk Makin a conversation Cuma iseng doang Atau enggak mungkin lagi di Tempat-tempat minum Lagi nongkong Nggak pengen diganggu Tapi kita gangguin Orangnya Makanya ngejudge Jadi kita nggak tahu Background story Setiap orang Nah jangan kayak Lu kalian Emang kenapa kan Gue cuma pengen ngobrol Ya jangan ganggu Dia mungkin pengen sendiri Oh betul Jadi kita harus juga Memahami Dianya Posisinya Gitu loh Anjir lu Ngasih tips yang udah Lama gue nggak denger nih Iya Tapi lu udah nyoba belum? Apanya? Reply story cewek Yah Gue malu banget loh Kak coba dulu Foto selfie Yah Kenapa ya? Nggak apa-apa pun Gue pengen banget loh Yukikato kali ya Jangan Itu lu udah ngobrol Terakhir kan Oh Yuki ngomong Apa? Ya terakhir Marco Balasnya kayak gini Gue mau balas apa? Emang balas apa? Coba lihat Nih Tartanya Karena mau Nonton banget orang Kalau chatting Anjing Palah lu Coba lihat Nih ya Tepatnya gue jalan-jalan Gue lupa Ya pantas Dia nggak mau ngobrol Anjing Lu mau PDKT Gue jadi PA lu dong Lu kan nyari kerjaan Enggak kan BU lo Gue waktu itu Wigo Personal assistant Nggak jadi ceritanya Itu gue ditipu orang Oh Oke Oke Jadi Gue dibilangnya mau collab Sama brand Terus dibilang lagi butuh Satu cewek nih Gue ajak Yuki Yuki lo lagi terikat brand nggak? Gitu Gue jadi PA lu dong Wkwkwk Nggak dibalas sama Yuki Karang mau balas apa? Ah elah Coba menurut lu ya Kalau lu ada cewek Ngomong ke lu Ah elah Lu mau balas apa? Dikontol Iya Nah cuman Yuki baik hati Dia nggak dikontol Nggak tahi Iya juga ya anjing Tapi menurut gue Conversion lu emang monotone sih Lu tidak mengasihkan Di dalam chat Gue nggak suka chattingan lo Sumpah Apa itu ya Ada yang asam lambung nih Temen kita Aduh kodamnya keluar Coba ya Kalau kira-kira Eh jadi bahas conversation Nggak apa-apa lah ya Nggak apa-apa Coba misalnya Conversion yang baik dan Benda gimana? Gini Gue waktu itu Gue pernah ngomong juga Di PJT Mungkin kalian pada lupa Lupa Tapi gue selalu ngomong Bahwa ketika making conversation Buat semua hal tentang Orangnya dulu Bukan tentang lu Udah Lu tadi lagi cerita Lu ketipu Lu lagi nyari kerjaan Jadi PA Itu kan semua tentang lu Coba dianya ngapain Iya Tanya Gini Yuki lagi apa Iya terus tanya udah makan Belum Tonton apa Bapak gimana Memang 3 conversation itu aja Nggak maksudnya Kayak misalnya Liat Instagramnya Dia suka ngapain Dan segala macem Baru yang kayak ngobrol Eh gue liat di IG lu Abis ini ya Gue liat di IG lu Lu jomblo ya Jangan Kan dia Kadang-kadang Itu stalker ya Iya itu creepy Kemarin gue liat lu ke parkiran jalan sendiri sih Itu kayak serem sih Lebih ke kesehariannya aja Eh gue liat lu baru Kelar promo syuting film ya Iya Congrats ya filmnya Kapan premiernya Kok gue gak diajak Enggak Lu lagi kan Tentang lu lagi tadi tuh Kok lu gak diajak Kan dia diajak Dia diajak Dia yang main film Dia main film ya Iya gitu Jangan tentang Kok lu dateng Lu berapa lama syutingnya Oh lu berapa lama syutingnya Terus nanti dia bilang Suasik lu Gapapa bilang Kenapa gue kan gak tau soal perfilman Gue mau tau doang ya Kalo gak mau jawab Dia bilang gak mau jawab Kalo gak mau jawab yaudah Sandai aja Itu namanya teknik guilt trip Oh guilt trip Yang kayak oh sorry deh Kalo gak suka ditanya tentang Perfilman Misalnya match di bumble loh Coba Gue pikir artis ngering sombong gitu Guilt trip lagi Bumble kan apa Bumble kak Misalnya cewek bumble Cewek bumble Match Match Ceweknya cuma emotikon tangan 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 yang high gitu Aduh Terus lu jawabnya apa Tangan yang emoji gitu Gue boleh gini gak Oh gak boleh Gak boleh Tangan balik juga Itu melambai atau berhenti tanya Melambai atau berhenti gitu Kan tangannya gini Oh stop Lu tanya Itu melambai atau berhenti Melambailah Oh untung gak disuruh berhenti naksir Kelar Kelar Lu kerencu banget Emang Emang Enggak kalau gue gini Gue pake template gue Apa Hai salam kenal Bosan banget gue unmatch sih Hai salam kenal tuh Fuck sih Mau makan bega gak Jangan Itu terlalu ekstrim Ngopi yuk Enggak biasanya gue unmatch kayak gitu Dari awal aja dia udah gak Memperlihatkan Dia interest Dan effort yang diberikan Cuman sebatas emoji Sobada ya Yaudah lu balas emoji aja Apa kayak gunung Dia bingung ya Bingung kenapa gunung Eh halo juga Thank you udah ngobrol Kirain gak bisa ngobrol Cuman emoji keyboardnya Nanti dia bilang Gua pertama-tama langsung emosi Eh santanya kontrol Bilang Sabar Gua tanya celos Gua ajak berantem lu Gitu Gitu menurut gue Tapi menurut gue making conversation Sekarang-sekarang ini Susah banget loh Apalagi Enggak kenal gitu Jadi Kalau lu punya saran Komen di bawah ya Tapi kalau lu Making conversation sama Temen deh Misalnya orang gak dikenal Jago banget gak? Gua pengen temenan deh Gua jago banget ngobrol Gimana? Ya tergantung orangnya Misalnya nih Cowok paruh bayak Aduh Lah kan temenan Kirain paruh basah Abis main basket langsung Langsung naik motor Iya gak ganti baju Oke Paruh bayak tuh apa sih? Remaja? Gatau gue juga sih Iya Paruh bayak apa? Middle age ya? Oh Yang umur-umur Yang 25-30 Eksekutif muda gitu Lagi nongkep sama Temen ceweknya Terus kayak Anjing cakep juga tuh cewek Kan dimana-mana biasanya Kenalin dulu Ke cowoknya Eh bro Ada korek gak? Gitu kan? Enggak Enggak ya? Enggak Ngapain? Eh bro ada korek Lu kan gak ngerokok Nyalain apa dupa lu Iya kan Kalau ada Thank you Mau pulang Mau pulang Ini apa sih? Organik ketemu Organik ketemuan Terus kayak Anjing kayak Gayanya kalian banget Gua pengen kenalan deh Enggak sih Gua gak pernah itu creepy sih Tuh kan? Iya emang iya Tapi zaman sekarang itu creepy Kayaknya lu aman lah Lu kan penyiar radio Lu tau lah Apa hubungannya? Yeay Ini berarti anak komunikasinya lancar Iya lah Tapi kalau Nih Orang-orang yang misalnya ada Misalnya gue mau cewek mau cowok Dideketin orang baru Pasti defensif Kayak Anjing Mau ngapain Anjing Kayak copet nih orang mukanya gitu ya Atau kayak ngajak MLM nih Piramit Piramit Lu kalau ngajak orang lagi Nanti lu udah Piramit Kalau gak ngechat Bro gimana Jadi ketemuan gak? Enggak gue cuma mau ketemu lo 15 menit gitu Coba mau jelasin aja Ada bisnis Tenang aja Gua pasti banget Lu pasti cuan Lo cocok gak MLM? Enggak sih Itu Gimana Gimana Kayak kalau misalkan Misalkan ketemu dimana gitu Coffee shop atau apa Enggak sih gue gak tau sih caranya Enggak Kalau misalnya nongkong Mutual sih mutual friend Itu masih lebih gampang Eh kenalin temen gue Itu masih Oke Nah yaudah itu Tapi lu juga pasti gak bisa bikin conversation sama orang itu Iya Dari mana Eh Gue mau harus balik Gimana ya lo ya Gue kemarin nih Ada nih Satu orang gue ajak ngobrol Di Airport Oke Jadi gue lagi ngerokok sama Bacil Nenek 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 lagi standing Pakai Gitu kan Gue kayak anjing For speed Ya enggak Anak parubaya Parubaya Gue lagi ngerokok Dia dateng gitu Ah sorry boleh minum korek Terus gue gini Gue kasihkan Eh mas Marlo ya Eh iya halo Mau ke Semarang ya mas ya Iya yang acara nanti malam ya Iya Oh ntar saya juga dateng loh mas Oh iya duduk sebelahan Gue jadi ngobrol Lu kuliah Apa kerja disana Lu orang Jakarta apa bukan Ini dia yang nanya ke lu semua Enggak gue yang nanya Gue yang making conversation ke orang ini Dia cuma nanti pas itu udah makasih korek Dia duduk aja udah Gue yang nanya Oh lu ntar juga ke Semarang Iya Ntar malam dateng Dateng kan tadi udah ngomong Komen Gitu kan Gak ngomongan Gue kayak oh iya bener bener Sorry sorry Gue ngulang pertanyaan Terus lu nanya ya kayak Udah makan belum Iya Bapak ibu bapak Enggak tapi gue tanya kayak Kuliah dimana Udah semester berapa Berapa lama tinggal di Semarang Kenapa milihnya Semarang Di Jakarta pulang ke rumah Orang tua atau rumah sendiri Atau kosan atau apa gitu Tapi lu sadar gak sih Dia lisi sebenarnya Dia kayak gue pengen ngerokok doang Yang ngekot gitu ya Iya lu sadar gak Enggak jadi gini Gue emang membatasi Ada berapa sut Isap dulu Bahasanya tanya lagi Oh lu ntar ke Semarang Iya Sud dulu Hening dulu Itu minumnya Tarus itu Eh nanti lu Ya gitu lah Ada jeda ya Jadi kayak gue gak Lu nanti ke Semarang Enggak gitu Enggak gitu Itu orang juga kayak Masya Allah Masya Allah gitu Nanti kayak Iya iya Bulat liat lu Sendirian Lu kayak Mau ikut sama om gak Soal merchandise Merchandise Emang ada Kak Apa Kasih tau loh Kancut Ah Ada apa aja Ada Tatebag 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 ada Baju pasti ada dong Baju ada Short sleeve Long sleeve Hintam dan putih Dan ungu Biru Dan banyak Itu nambah-nambahin Cuma dua Emang kita udah mau ganti Ke unique loh Oh unique banget kita ya Iya unique loh Nah berarti kita ganti Namanya Trimska Kok Trimska Kan unique loh Terima kasih kak Gitu Dia kan pujian Unique loh Berarti ada tote bag Ada baju Ada korek api Buat ngerokok di airport Kalo dia minyam korek Korek asur Buat nendang Ada Ada juga Tumblr masih ada Tumblr gak ada dulu Belum ada Sabar Bulan depan ada Jadi pokoknya Intinya lu harus Nabung Nabung Karena bakal banyak merch Terus juga ada sesuatu yang besar Kalo jadi Kita doain aja Jadi Ada sesuatu yang besar Di bulan November Mati kan Kan kalo jadi Kalo gak jadi Ya gak apa-apa Tapi kalo jadi lebih baik Tapi nanti mereka jadi pada nunggu Nabung dari sekarang Ntar jadi pada nunggu Ya udah nunggu Nunggu aja Kan karena ini topiknya tentang Nunggu Nunggu Kalaupun gak jadi Lu nabung jatohnya Gue sih Gue tau jawaban mereka Mereka tuh hal yang paling gak disukai nunggu Lu nunggu episode baru Suruh putendang Ya siapa suruh Kok gitu sih Makanya nunggu Beli dulu Beli dulu Maksudnya nanti kita Kita adain lagi episode baru Kalo gak ada Anjing Soalnya gak ada duitnya ya Kalo lu lagi kerja di band Boleh lah Kesini ya Kita apapun jadi kok Bisa diomongin lah Kayak Pemutih selangkangan Mau? Mau gue Gue pake on stage Lihat ya guys Selangkangan aku sekarang burik ya Nah setelah pake pemutih Jogok Enggak lah Maksudnya bandan minuman Jangan boleh gitu Kiranti lah ya Jangan Nanti kelamput kita Terus ada apa lagi nih Sampai akhir tahun ini Kamar loh Apa tahun akhir Akhir tahun ini Kan merchandise Apakah merchandisenya Tiap bulan ada? Ada Sekarang kita udah mau terapin Sampai akhir Desember Gue bakal ngerilis Merchandise tiap bulan Berarti Merchandise akan mulai Diperjualkan September Gak tau Makanya mau tau update nya? Mau Langsung aja follow Dimana yuk Dismedia store Merch store Ada disini nih Disini nih Nih Store Dismedia Merch store Stolmerch Dismedia Stol Stol underscore Titik Tanda seru Ini Official 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 merchandise store Dismedia store Of the merchandise Storesing Tapi bener Setiap bulan kita bakal ngerilis Dan ini seperti biasa Kita gak akan ngerilis Limited edition selalu Selalu limited edition Kecuali banyak peminatnya Kayak Emang kurang kita produksinya Mungkin Cuman biasanya kita gak Produksi ulang sih Ya kita masih mikirin lah Kedepannya Berarti merchandise Sudah ada Terus akhir bulan Sudah penandang Kolaborasi lagi Apa enggak? Sama Ada 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 Salah satu pakar horror Itu namanya Mario Kalau kalian pernah denger Harusnya hari ini kita shooting bareng Cuman tarinya dia pergi Ke Lawang Sewu Lawang Sewu Semarang Itu gue yang kemarin ke Lawang Sewu Gue Gue kan karaoke Bukan di Lawang Sewu Di Semarang Gue karaoke di Semarang Shootnya Iya Nanti kita collab juga Sama the one and only M to the K M to the Yo Mario Makrio tuh M to the K M to the Ya iya M to the I Terus ada sama ini lagi Reza Al Kadri Reza Al Kadri lagi Kita lagi nyocokin jadwal juga Sama Rio Wicaksono Nah kalau misalnya kalian mau Sama ini Coba Didi Mendingan Didi siapa? Itu Pak Didi yang jaga di depan Sohib gue tuh Jadi misalnya kalian mau merchandise nya apa lagi Selain baju Boleh komen Atau enggak collab sama siapa lagi Boleh komen aja Siapa tau Salah satu dari komen lu Bisa kita kolaborasiin Iya betul Betul Terus merch nya juga siapa tau merch Dismedia X apa gitu X Erigo XL kali ya Boleh Atau XS gitu Atau X Erigo Erigo enggak mau deh kayaknya Dia enggak mau XXan gitu deh Nah kira-kira brand apa yang mau collab Ini Maksudnya ini nanti Nanti kita omongin Nah hal apa sih Kak yang bikin lu gak suka nunggu tuh Udah loh Jujur gue gak tau ini inti pembicaraan kita apa Ah bodo amat Ah bodo amat Who the fuck guys Iya yang penting kan kita ada Yang penting upload Lo bikin skandal lagi nama lo Skandal skandal itu bukan skandal itu blunder dikit Lo bikin blunder lah Woy peras teguh Dikat nih nanti Hanya kayak Eh peras teguh Ayo sini lo Bantem sama gue gitu Nanti pasti banyak yang angkat loh Mulai Woy peras teguh Sukses terus podcast nya Lo Ayolah Elu lah sekali-sekali Gue sebenernya benci deh sama Sarah Tobing tuh Setiap kali gue siaran tuh Karena dia tuh sebenernya Apa Ayolah Eh itulah latihan Ayolah Jangan loh Biar blunder Gak cocok gue kalau blunder Sekali Gue depresi Gue gak sekuat lo Apalagi gak punya instagram Coba bayangin Gila Lo menung terus setiap hari yang ngeliatin bulan Bayangin ke gue bingung kan Biasanya kalau Boker gitu Mainan instagram Iya Sekarang gue liatin layar Oh gak lo gak ngeliatin yang shampoo Belakang shampoo lo Belakang shampoo Iya gue bacain Atu-atu Sedih deh Ah Tapi ya Inilah update Soalnya tentang yang terbaru Tau Semoga Komen di bawahnya banyak Supaya Kalau ada ide apa lagi Komen aja Iya gak lo Iya 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 boleh Oke deh Udah saatnya ya lo Udah malam banget nih Udah jam Sengah empat pagi Ceng Gue abis ngeliat karaoke tadi Ngeliat karaoke Besok jok aja ya Iya Sendiri lagi Lagi gak sama gue Yaudah Terima kasih banyak Sebut mendang selindingers Ini episode intermezzo namanya guys Setiap kali season Kita ada episode intermezzo Yaitu yang ini nyantai aja Nyantai aja ngomongin Karena emang kita ngobrol aja Gak harus ada setiap kali Topik-topik Topik hidayat Nah jadi Nah jadi kalau misalnya Beckham Beckham David Beckham Ini kenapa DJ Nanti juga kita ada Marathon Dismedia Akhir tahun ya Apaan tuh Marathon Marathon barang Sama selindingers Gak ada ya Sih lari gue Gue naik otopet Mesin Kayaknya itu Tapi kita kayaknya harus bikin acara Intimate-intimate sama mereka Iya ya Makap Malam Kakaban Bener bisa tuh Iya makap Atau gak maksiat Dan akrab gitu ya Kalau kan nanti kita Ini live 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 lagi Live Gue butuh live sih Live performance By Ernesto kan Nyanyi dong lagunya Ernesto Gimana dong Lagi dong Lagu lainnya Kalau yang 96 awalnya apa Nanti gue lanjutin I know the moon I see this You're in your eyes Iya I don't mind If you waste my time I got plenty for you I said I said I know what you do And I know what you say Cause I know you're inside and out Kau tau lagu ya gak? Iya kan gue hafal Cause you take me Higher Higher than the sky And you fall in Deeper Deeper to your arms Yeah thank you Thank you Jukara And I fall in Deeper Deeper to your arms Yoi Keren Dia sampai hafal loh ada rokoknya Ada rokoknya Keren banget gak Ini soalnya kan dari lagu-lagu Di ending tuh udah gak ada lagunya Tapi gue masih pengen ngomong Menghala nafas itu kayak lega gitu kan Gue tau lega Gak lega Lebih kayak Terserah lah Gitu Merelakan Keren banget Nah itu rokoknya gue harus beli rokok samsu Biar keren ngeram Oh iya keren tekannya gitu Iya harus pedak Gitu nyanying Coba ngerokom mil Tapi awal-awal lagunya ya lo Itu mirip banget lagu Lani ya Yang mana ya Yang 13 Tuan 13 maksudnya Oh bener Tuan 13 Iya iya Tuan 13 Bener Emang itu pedoman gue sih Kara-kara rap sana sih Tapi lumayan Itu bagus sih Thank you ya Kalau gue misalnya Ini sebenernya lagunya udah dari 2020 apa Kalau gue bikinin liriknya lo mau nyanyiin Coba 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 Kasih gue liat Gitar 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 Gak ada ya Nih Gue ada judulnya Fine Fine judulnya Fine Fine Oke Ini baru 3 bait 3 bait boleh Baitnya gimana kak Baby you are so fine Work 9 till 9 Oke Terus yang terakhir Yang terakhir I'll make you mine Oke oke Boleh gak Eh kamu cantik banget Kerjanya sampe jam 9 Mau gak Sama aku Gitu ya Oke oke Itu bisa diansmen ulang kok Tenangnya Itu menurut gue bagusnya Kalau kita masukin Ke arah-arah jazz gitu loh Jadi yang kayak Baby you are so fine Work 9 till 9 Iya kan Iya 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 Lo bisa gak I'll make you mine Nah Refnya yang harus menarik Baby stop Combine 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 Apa ya Itu Masih Gue picing-picing Kalau menurut gue Liriknya jadinya gini kak Jadi kayak pantun A B A B Misalkan Baby you are so fine Yang belakangnya jangan 9 Sesuatu yang lainnya Misalkan Apa Lo kalau liat cewe cakep Kenapa Georges Gorgeous Gorgeous Cute Cute Gorgeous Gorgeous lebih bagus Gorgeous Bener emang Misalkan Baby you are so fine So fine You look very kind Enggak Enggak Kan jangan itu lagi A B A B Your face so gorgeous Selain Georges Gue jadi gak tau Bahasa Inggrisnya gimana sih Gorgeous 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 Oke jadi nah Gorgeous kan sebuah deskripsi Deskripsi Berarti lo taro 2 deskripsi tambahan di depannya Misalkan tinggi Atau pendek Tinggi Tinggi Standing tall Enggak maksudnya Looking strong And gorgeous Maksudnya tinggi banget Oh tinggi Very high Very high Smoking with very high And gorgeous Gorgeous Gitu kan Tapi kan jadi hancur ya Gini jelek ya Gini jelek ya Baby you are You're so fine You look very kind Standing in the line Working nine Itu gak usah Itu gak usah Itu lirik tuh yang jelek Oke oke I wanna make you mine Turun turun adanya Nah gitu But you take away Jangan itu lagu gue Itu lagu gue udah ada Nah Reve India lo mau ngasih tau apa kak Ngasih tau kalau gue bisa nyanyi Bukan jangan Oh tentang bahasan gue Ya karena gini Baby you are so fine You work line Pokoknya tadi ada line nya ya Standing in line Standing in the line Standing in line apa sih Lagi berdiri ngantri sesuatu Lo ngeliat dari jauh Baby you are so fine Creepy banget ya gue ya Lumayan makanya Standing in the line I want to make you mine Tapi tiga tuh gak nyambung Harus empat Baid Jadi bersumpu baid Oh You are very kind I want you to be mine Oh dia lagi ngantri Ada orang minta-minta Silahkan duluan Iya Dikasih duit Padahal dia mau ngantri juga Tidak dikasih duit Tiga gembel You are very kind Itu gue yang dateng Oh lu dikasih duit Terus dikasih duit You are very kind gitu kan Terus baru kayak I want to make you mine Berarti cewek kaya Because you're rich Apa lagi Rich But sometimes a bitch I don't care Because you're rich Wanna make you my bitch But you take me Itu jadi Nanti bagus ya Lumayan ya Nanti gue bikinin deh Apa Binin deh Nggak usah Nggak usah Nggak usah Lu jadi guas writer gue Tapi Baby you're so fine You are very kind Standing in the line Kembali kita I want to make you mine Gila But you take me higher Higher than the sky Sumpah kak itu lagu bagus banget Jangan lu bikin Hancur dong Hancur Hancur banget Tapi yaudah Selanjutnya terima kasih banyak Thank you baby You're so fine You are very kind I want to make you Eh enggak Standing in the line I want you make to Ketiduran dia ketiduran Ketiduran Lu kayaknya bikin lagu tentang perubahan dunia Iklim sih kak Kan kayak ini Melek banget sama Ecosystem Kayak sekarang Jakarta lagi ada polusi Polusi Terus yang banyak yang korup itu polisi Polisi Terus penyanyi musisi Musisi Iya kan Oke Abis ngomongin semua kita di somasi Somasi Terus marlo masuk Bui Jangan Jangan Oke Lagunya Tentang polusi The sky is very populated Anjing keren banget Jakarta is over population Tapi lumayan ya Enggak ya Lanjut lanjut Gue harus denger dulu City light in my hand Gak apa-apa Maksudnya kayak Lu gini nih City light in my hand Night light every day Bensin so pricey Gak gimana tadi Sky is very populated Jakarta over population City sky in my hand Night light every day Kenapa nada lu semua sama ya dari lagu yang awal Coba Ini lebih sedih Oke Cerita tentang Gimana gue mau start conversation Tapi gue gak berani Dan gue harus Menunggu I see you Side by side I watch you Drink all along Midnight city night Every day Every day Every night Over populated Polluted Udah gue gak cocok jadi penyanyi Ternyata susah ya jadi penyanyi ya Kan gak gampang Gak gampang Gak gampang Jadi kita harus appreciate penyanyi-penyanyi Indonesia Gue Gimana Iya lu mau bikin Sekarang gue juga bisa bikin tentang Oke Bikin tentang apa Sekarang bikin tentang Seru udah main gini Main games menyenangkan Tapi hidup Ada metronom tuh tadi Main games menyenangkan Tapi hidup harus berjalan Oke main games menyenangkan Jadi lu harus cari kerja Gitu ceritanya lah Iya Gak Main game menyenangkan Tapi gue harus tadi kerja Iya Iya I've been stuck Inside my home Doing this For too long I wanna go out But I wanna be inside Where'd you go I gotta find a word My name is Marco Parama I have no friends and no future Please someone save me from my life Maybe I wanna be in love 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 Keren Keren gak? Itu lagu buat lu Tapi lanjing Tapi lanjing Tapi lanjing Itu orang-orang seneng Padahal kayak adaptasi banget tuh Emang Paramamama I'm love in it Iya kan Iya kan Itu tagline lu Iya Marco Parama Paramamama I'm love in it Wah gak kerasa nih Anjing kerasa banget lagi gue Gue harus cabut dulu ya Gue kerasa buat kuping gue sakit Iya gue cabut dulu Eh kenapa bro Hah? Mau kemana? Biasa Mau bikin alancemen lagunya tadi Anjing Keren banget I wanna stay inside Gitu kan I don't wanna go out Let's do this every night Baby you're so fine Tapi itu bagus sih gak You are very kind Standing in the line I want you to be mine I wanna make you mine Oh I wanna make you mine Gue berharap pengen Lu menjadi gue deh Nah abis itu loh I'm gonna Iya ya Abis I wanna make you mine Terus langsung bikin live nya Itu cerita perjalanan lu Effort gitu loh Effort Coba lu bantuin gue Itu kan udah lirik awal loh Bantuin gue sampe ending Oke Kan I wanna make you mine Baru langsung kayak Yeah man Jadi Distance berarti distance Distance harus ada kata distance Karena perjuangan kan Iya Distance means nothing when you look so sad Kenapa dia sedih Ya kan sama gue Kan seneng dong berarti Oh iya Distance Iya nanti kita akan Breakdown lagunya Dengan Petra Si Hombing Dia itu yang bakal ini jadi ini Jadi gitar Dia gue gonjreng Tapi baby you're so fine Tapi pokoknya intinya nabung Karena merchandise bakal hadir Dan album perdana seruput nendang Bakal keluar Ini kayak waktu kita di Kahuripan ya Apa tuh? Yang kita bikin lagu aja Kahuripan itu di parung anjing Tempat kita main inline skate Dimana kita yang waktu itu Siapa aja yang diget Cidahu 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 Tapi yang ini bagus Baby you're so fine Anjing I wanna make you But you take me Hai Oke thank you bye bye Gue kayaknya pengen ini deh Apa? Resign Nih Yeah Alright Nah Nah Sampai jumpa di video selanjutnya.